Artis Chris Hatha pindah agama lagi Dia adalah dulunya seorang anak Tuhan Tetapi karena berpacaran dengan seorang wanita muslim Yang pada akhirnya dia memutuskan untuk berpindah agama menjadi seorang muslim Tetapi kabar terbaru bahwa dia kembali memeluk agama Kristen Jadi seumpama di dalam firman Tuhan Dia adalah seorang anak yang terhilang Yang kembali ke rumahnya sendiri Ada lima fakta pengakuan paling bikin tercengang Seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama Chris Hatha baru saja mengakui bahwa dirinya pindah agama lagi Dari Islam ke Kristen Seperti pengakuan sebelumnya Bahwa Chris Hatha sempat menjadi mualaf Ia memeluk agama Islam Belum lama ini Namun di momen natal kabar Chris Hatha pindah agama lagi Cukup menghebohkan Kapan pindah agama? Mantan kekasih Hilda Fitria ini Menceritakan kronologis dirinya kembali berpindah keyakinan Chris mengungkapkan dirinya resmi menjadi umat Kristiani Sejak Oktober 2019 silam Dia mengumumkan pindah agama saat natal Dirinya pun terang-terangan mengumumkan hal tersebut di momen peraya natal kali ini Dia mengatakan pindah agama saat masih di penjara Chris Hatha menyebutkan perjalanan religiusnya Terjadi saat menjalani hukuman penjara di lapas lembaga pemasyarakatan Cipinang Jakarta Timur Kala itu Chris Hatha mengaku bimbang Antara memasuki masjid atau gereja Pasalnya Dua tempat ibadah tersebut di lapas Cipinang Berada persis bersebelahan Hal tersebut rupanya berdampak pada keinginan sang aktor Di dalam penjara itu Ada masjid dan gereja Waktu itu lagi sidang Beberapa keberatan belum putusan Cuma pasti Cipinang itu Karena masjid sama gerejanya Samping-sampingan Aku lihat kan kiri-kanan Ke arah masjid Tapi aku mundur lagi Jelas Chris Hatha Mau ke gereja mundur lagi Bimbang tuh saya Pengennya yang gak mau Pindah-pindah Besoknya aku datang lagi Akhirnya aku Mantapkan masuk gereja itu Prosesnya Perjalanan spiritual buat hidupnya Terasa pelik Aktor berusia 33 tahun ini Mengaku Perjalanan spiritual pun cukup pelik Dia mengaku Hatinya sempat Bergecamuk Saat ingin Menentukan keyakinan Mana yang bakal dipilih Guna menjadi pedoman hidup Dari kasus yang satu Kasus yang dua Semua berproses Muslim dan Nasrani Kayak bergecamuk di hati Akhirnya aku putuskan Pindah pada Oktober 2019 Tutupnya Chris Hatha Mengungkapkan Bahwa dia tumbuh dari keluarga Beda agama Meski agamanya kini Menuai berbagai komentar negatif Namun rupanya Chris Hatha Memiliki latar belakang Beragama Dalam keluarga yang cukup unik Melalui keterangannya Beberapa saat lalu Dirinya mengaku Terlahir dalam keluarga Dengan toleransi yang cukup tinggi Diketahui Diketahui Kedua orang tuanya pun Memiliki keyakinan yang berbeda Sang ayah Sang ayah memeluk agama Buddha Sedangkan ibunya Merupakan seorang Nasrani Kan papa juga bukan Nasrani Kan papa juga bukan Nasrani ya Tapi Buddha Mama Nasrani Jadi kita emang dari keluarga yang berbeda Keyakinan Ungkapnya Hatta kemudian memutuskan untuk Mengikuti keyakinan Sang mama Sebagai Nasrani saat dirinya Tumbuh dewasa Dia menyampaikan bahwa Sempat muhalaf untuk menikah Pada 2015 silam Chris Hatta Dikabarkan menjalin hubungan asmara Dengan seorang wanita muslim Bernama Hilda Fitria Hatta kemudian menikahi Hilda secara Islam Dan memutuskan untuk menjadi muhalaf Namun sayangnya hubungan keduanya tersebut Berjalan cukup singkat Usai memenuhi panggilan Pengadilan agama 8 Februari 2018 silam Chris Hatta mengaku secara Belak-belakan bahwa Dirinya berpindah agama Hanya untuk menikahi Mantan istrinya tersebut Sejujurnya saya muhalaf Memang pura karena Hilda Ibunya muslim Saya seorang Nasrani Ungkap Chris Tetapi terakhir sekarang Kembali peluk Kristen Saat saya di penjara Hatta sempat terjerat Sebuah kasus yang membuatnya Harus mendekam dalam puih Selama dua tahun Pada saat itulah hatta merasa Galau dengan agamanya Dirinya mengaku bimbang Saat harus memilih kemana Ia harus beribadah Di dalam penjara itu kan ada masjid dan gereja Dan dia menceritakan Dan dia menceritakan bahwa dia sungguh Merasakan Kebingungan yang sangat Kebingungan yang sangat Tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk masuk gereja Usai galau menentukan mana ia harus beribadah Chris Hatta akhirnya memilih untuk kembali masuk ke gereja Dirinya bahkan mengaku telah mantap dengan agama yang ia peluk Saat kecil Dia berkata saya tidak takut lagi untuk dihujat Berbagi komentar negatif netizen Rupanya sempat membuat Hatta takut akan perjalanan karirnya Di industri hiburan Namun usai menjalani proses Pemantapan yang cukup panjang Kini Hatta yakin bahwa dirinya tak perlu bersembunyi-sembunyi Dengan agamanya Sepertinya sudah waktunya aku ungkapkan ke publik Ujar Hatta melalui konferensi persnya 25 Desember 2021 lalu Chris Hatta kini memiliki pandangan berbeda Terkait pendamping hidup Sejak kembali memutuskan menganut agama Kristen Dia memastikan tidak akan menjalin hubungan dengan Perempuan berbeda keyakinan Sekarang kalau sedang dekat sama lawan jenis Aku pasti tanya agamanya apa Kalau beda keyakinan ya Mending tidak usah dilanjutkan Ujar Besinetron 33 tahun tersebut Belum lama ini Pada momen Natal tahun ini Chris Hatta mengaku Mulai serius mendoakan pasangan hidup Dia bahkan berdoa bisa naik Pelaminan pada 2023 Doakan saja Semoga saya segera bertemu dengan jodohnya Sambil menunggu Sekarang aku menjaga hubungan baik saja Bersama klien Seperti Desainer sama wedding Organizer Nanti pasti butuhkan Ujar mantan suami Hilda Fitria tersebut Lalu setelah Pernah gagal membangun rumah tangga Kriteria perempuan Apa yang diinginkan Chris Hatta Jadi Bendang pinya gelap Ternyata dia enggan Muluk-muluk Soal pasangan hidup Perempuan terbaik Yang dikasih Tuhan Sajalah pastinya Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kita doakan bersama Apa yang menjadi keinginan Chris Hatta Untuk memperoleh Pasangan hidup yang takut akan Tuhan Dan seiman Sehingga mereka bertumbuh bersama Di dalam Tuhan Kita juga mungkin doakan Untuk Chris Hatta-Chris Hatta yang lain Yang mungkin mualaf karena Wanita Mereka juga di jamar roh kudus Sehingga kembali Seperti anak yang terhilang Kembali kepada Tuhannya Kembali kepada ayahnya Demikian juga Anak-anak Tuhan yang terhilang Kembali ke rumahnya Atau kembali Percaya kepada Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Aamiin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.